Amerika Serikat meminta bantuan China untuk menggunakan pengaruhnya mencegah Iran membalas serangan Israel. Sementara itu, China juga mendesak AS memainkan peran konstruktif di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri AS, Anthony Plankan, dalam pembicaraan telepon dengan Manlu China, Wang Yi, pada Jumat 12 April 2024. Kekhawatiran akan pembalasan oleh Iran telah meningkat setelah terjadinya serangan Israel terhadap gedung diplomatik Iran di Damascus Suriah pada 1 April lalu. China pada hari Jumat mengonfirmasi bahwa panggilan telepon itu telah dilakukan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Mauning, mengatakan Manlu Wang telah menyatakan kecaman keras terhadap serangan Israel tersebut. Dia juga mendekankan hak yang tidak dapat diganggu kugat atas keamanan lembaga-lembaga diplomatik dan kebutuhan untuk menghormati kedaulatan Iran serta Suriah. Iran bagaimanapun telah bersumpah untuk melakukan serangan balik setelah Israel menyerang gedung diplomatik mereka dan menewaskan tujuh anggota pasukan elit Garda Revolusi Republik Islam, termasuk dua jenderal. Amerika Serikat juga telah berulang kali mengajukan permohonan publik agar China berbuat lebih banyak untuk mengatasi krisis ini, termasuk melalui tekanan terhadap Iran yang mendukung Hamas. Sebaliknya, Beijing juga mengkritik AS terhadap bias terhadap Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, juga meminta Iran untuk menahan diri setelah Israel menyerang kedutaan besar mereka di Damascus awal April lalu. Dia mengimbau Iran untuk menggunakan pengaruhnya di Timur Tengah demi mendorong stabilitas kawasan tersebut. Wong juga meminta Iran untuk mendorong Hamas segera melakukan kencataan senjata, kemanusiaan, dan pembebasan Sandra. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.